Pasukan Dimen Rache tidak dianggap kuat, dan delapan sekte besar semuanya memiliki kekuatan untuk memusnahkan Dimen Rache seorang diri. Namun, keberadaan ras iblis selalu misterius dan sulit ditemukan. Sangat sulit untuk menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Karena sekte pilar langit telah menemukan benteng perlombaan iblis, alam kuno bintang akan segera damai. Namun, Master Sekte Tian Jian mengerutkan kening dan dengan acuh-ta'acuh menatap Yun Yao, menanyainya. Yun Yao, ini hanya sisi ceritamu. Bagaimana kamu bisa membuat semua orang mempercayaimu? Setiap orang memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengkhianatan dan kelicikan ras iblis. Sekte telah bertarung dengan ras iblis selama bertahun-tahun, tetapi mereka masih belum menemukan benteng ras iblis. Bagaimana caramu menemukannya? Mendengar ini, semua orang terdiam. Master Sekte juga memandang Yun Yao, menunggu penjelasannya. Yun Yao dengan acuh-ta'acuh memandang Master Sekte Tian Jian dan dengan tenang berkata, Master Sekte Tian Jian, apakah sekte kami harus melaporkan kepada Anda bagaimana kami menemukan benteng ras iblis? Dalam pertemuan hikmat dari delapan sekte besar, bagaimana saya bisa berbicara tidak bertanggung jawab dan memberikan informasi palsu. Selain itu, tidak masalah apakah Anda percaya informasi ini atau tidak. Bahkan jika sekte Anda tidak berpartisipasi dalam pemusnahan ras iblis dan tidak mengirim satu tentara pun, sekte kami dapat dengan mudah memusnahkan sisa-sisa ras iblis. Master Sekte Tian Jian sedikit mengernyit dan tidak mengatakan apa-apa lagi, menarik tata pandinginya. Di dalam hatinya, dia diam-diam berpikir, huh, mudah bagimu untuk mengatakannya. Jika sekte pilar langit Anda benar-benar dapat memusnahkan sisa-sisa ras iblis, mengapa Anda tidak bertindak lebih awal? Mengapa menunggu sampai hari ini? Meskipun sisa-sisa ras iblis lemah, mereka memiliki beberapa harta tertinggi dari dimendao di tangan mereka. Ketika sekte pilar langit pergi untuk memusnahkan benteng ras iblis, mereka pasti akan membayar harga korban. Jika orang-orang sekte pilar langit menderita banyak korban, itulah yang diinginkan raja ini. Raja ini sedang menunggu sekte pilar langit dan ras iblis menderita. Mengapa saya mengirim orang untuk membantu? Memikirkan hal ini, Master Sekte Tian Jian terdiam dan dengan acuh-ta'acuh memandang bintang-bintang di langit, seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Star Platform terdiam saat para Master Sekte merenung tanpa ekspresi. Meskipun itu adalah tugas umum dari delapan sekte untuk memusnahkan sisa-sisa ras iblis dan menjaga kedamaian alam bintang kuno, itu tetap merupakan tugas yang sama. Namun, dalam operasi untuk memusnahkan ras iblis, mereka pasti akan membayar harga korban. Beberapa pemimpin sekte harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian, dan tidak akan terburu-buru berpartisipasi dalam masalah ini. Pada saat ini, Nenek Su Yue berkata dengan ekspresi serius, membasmi sisa-sisa ras iblis adalah tanggung jawab bersama dari delapan sekte kita. Sekte Hertmun kita secara alami tidak akan menghindarinya. Yun Yao, ketika sektemu memutuskan untuk mengambil tindakan, orang tua ini juga akan mengirim beberapa murid elit untuk membantumu. Yun Yao segera membungkuk pada Nenek Su Yue dan berkata, Nenek, kamu bijaksana dan benar. Yun Yao berterima kasih. Wajah tua keriput Nenek Su Yue menunjukkan senyum ramah. Dia menganggup dan berkata, Yun Yao, kamu tidak perlu bersikap sopan. Adalah tugas sekte kami untuk memusnahkan sisa-sisa ras iblis. Mengikuti kata-katanya, pemimpin sekte dari Sekte 6 He juga berkata dengan sungguh-sungguh, dalam 10 tahun terakhir, sisa-sisa ras iblis telah menyerang dan membunuh lusinan murid sekte kami dan menghancurkan salah satu urat roh sekte kami. Kali ini, sekte kami pasti akan berpartisipasi dalam operasi untuk memusnahkan sisa-sisa ras iblis dan membalaskan dendam murid-murid kami yang mati. Yun Yao, pada hari sektemu mengambil tindakan, sekte kami juga akan mengirimkan beberapa ahli untuk membantumu. Yun Yao membungkuk kepada pemimpin sekte 6 He Sekte lagi untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Melihat pemandangan ini, keempat pemimpin sekte lainnya juga saling memandang dan diam-diam bertukar pendapat. Akhirnya, lelaki tua jangkung dan kekar lainnya dengan rambut beruban berdiri dan berkata dengan nada serius, Sekte Pil Kaldron saya juga ingin menyumbangkan kekuatan kami yang sedikit. Kami akan menggunakan kepala sisa-sisa ras iblis sebagai pengorbanan untuk murid sekte kami yang dibunuh oleh ras iblis. Yun Yao membungkuk kepada pemimpin sekte Pil Tripod Sekte lagi untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Namun, setelah itu, tidak ada yang berbicara lagi. Pemimpin sekte Tian Jian Sekte dan tiga pemimpin sekte lainnya duduk tegak dengan mata dan hidung diturunkan. Ekspresi mereka tenang dan acuh tak acuh, dan mereka tidak berniat membantu. Yun Yao tahu betul bahwa tiga sekte lainnya memiliki hubungan dekat dengan sekte Tian Jian, jadi wajar bagi mereka untuk bereaksi seperti itu. Dia mengabaikan pemimpin sekte Tian Jian Sekte dan tiga pemimpin sekte lainnya dan mulai mendiskusikan operasi dengan Nenek Suiyue, pemimpin sekte Enam He Sekte, dan pemimpin sekte Pil Tripod Sekte. Nenek Suiyue, pemimpin sekte Yan, pemimpin sekte Qi, terima kasih atas bantuanmu. Besok, saya akan mengirim pesan ke sekte kami dan mengirim seseorang untuk menyelidiki benteng Ras Iblis. Setelah memastikan bahwa sisa-sisa Ras Iblis belum memindahkan benteng mereka, kami akan bersiap untuk mengambil tindakan. Pemimpin sekte Yan dari Enam He Sekte mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, itu bagus. Ras Iblis selalu licik, saya khawatir mereka akan melarikan diri ketika mendengar berita itu dan membuat perjalanan kita sia-sia. Pemimpin sekte Ki dari Pil Tripod Sekte mengelus janggut abu-abu di dagunya dan mengangguk. Yun Yao, aku percaya pada kemampuanmu. Kamu akan memimpin operasi ini. Ketika Anda akan mengambil tindakan, saya akan mengirim beberapa ahli untuk mendengarkan perintah dan pengaturan Anda. Nenek Suiyue juga menunjukkan senyum ramah dan mengangguk. Itu benar, Anda dapat yakin bahwa Yun Yao akan bertanggung jawab atas hal ini. Saya akan mengirimkan beberapa murid elit untuk membantu Anda. Mengenai kapan kami akan mengambil tindakan dan rencana spesifik dari operasi ini, kami akan menghubungi satu sama lain ketika saatnya tiba. Yun Yao, pemimpin sekte Yan, dan pemimpin sekte Ki semuanya mengangguk dan menyetujui usulan Nenek Suiyue. Masalahnya diselesaikan, dan mereka berempat menjadi tenang. Setelah beberapa saat, pemimpin sekte Tian Jian Sekte melihat bahwa Yun Yao dan yang lainnya telah menyelesaikan diskusi mereka, dan kemudian dia mengumumkan masalah kedua dengan suara keras. Misi untuk melenyapkan sisa-sisa Ras Iblis akan diselesaikan oleh Sekte Pilar Langit, Sekte 6 He, Sekte Heart Moon, dan Sekte Pil Tripod. Aku menantikan kembalinya kemenanganmu secepat mungkin, sepenuhnya melenyapkan sisa-sisa Ras Iblis, dan mengembalikan kedamaian ke alam bintang kuno. Selanjutnya, saya akan mengumumkan masalah penting. Masalah ini menyangkut nasib delapan sekte besar kita dan seluruh wilayah Tian Chen. Suara pemimpin sekte Tian Jian Sekte menyebar ke seluruh platform bintang. Nada suaranya serius dan serius. Semua orang diam dan menatapnya dengan ekspresi serius. Pemimpin sekte dengan jelas mengetahui berita itu dan menebak apa yang akan dia umumkan, jadi mereka semua duduk di sana tanpa ekspresi. Pemimpin sekte Tian Jian Sekte berkata dengan suara rendah, seperti yang diketahui semua orang, miliaran manusia di sembilan wilayah Tanah Selatan dapat makmur dan hidup di benua di bawah perlindungan pengadilan Kekaisaran di Tanah Tengah. Kaisar Kekaisaran bukan hanya orang terkuat dari ras kita, tetapi juga penjaga ras manusia kita. Dengan perlindungan Istana Kekaisaran, kita bisa melawan Ras Iblis secara setara. Pada titik ini, pemimpin sekte Tian Jian Sekte membungkuk ke arah utara dengan ekspresi serius dan saleh. Pemimpin sekte lainnya juga berdiri dan membungkuk ke arah langit malam utara, memberi hormat kepada Kaisar Kekaisaran dari jauh. Pemimpin sekte Tian Jian Sekte berkata dengan nada serius, 20 tahun yang lalu, Kaisar Kekaisaran dan Permaisuri melahirkan seorang putra. Dia adalah Kaisar Ras Kita. Kaisar terlahir luar biasa, seperti reinkarnasi dewa. Pada usia 20 tahun, dia mencapai tahap asal ilahi. Bakat luar biasa seperti itu benar-benar langka di masa lalu dan sekarang. Mendengar ini, murid-murid utama dari berbagai sekte terkejut dan penuh hormat. Hanya ekspresi Yun Yao dan Ji Tian Xing yang tetap tidak berubah, setenang sebelumnya. Setelah beberapa saat, pemimpin sekte Tian Jian Sekte melanjutkan, sekarang, Kaisar telah mencapai usia pernikahan. Kaisar Kekaisaran telah memutuskan untuk membiarkan Kaisar menikah tahun depan. Belum lama ini, pengadilan Kekaisaran di Tanah Tengah mengeluarkan dekrit untuk memilih Permaisuri Surgawi bagi Kaisar dari sembilan wilayah di Tanah Selatan. Hanya gadis berbakat dan cantik dengan bakat luar biasa dalam seni bela diri yang layak mendapatkan status bangsawan Kaisar. Di sembilan wilayah di Tanah Selatan, hanya jenius nomor satu dari setiap wilayah yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi Permaisuri Surgawi. Namun, enam dari sembilan jenius teratas adalah laki-laki, dan hanya tiga perempuan. Orang nomor satu di daftar bintang di wilayah kami, murid utama dari Sekte Pilar Langit, Yun Yao, adalah salah satu dari tiga wanita. 252 Semua orang menghormati pengadilan Kekaisaran Middle Ground seolah-olah mereka adalah dewa, dan mereka lebih menghormati Kaisar. Kaisar tidak hanya memiliki status yang mulia dan kekuatan yang tak tertandingi, tetapi dia juga memiliki bakat bela diri seperti dewa. Meskipun para murid utama yang hadir semuanya jenius, mereka semua lebih rendah dari Kaisar. Tapi dibandingkan dengan Tianzi, semua orang tidak berarti seperti cacing lumpur, tidak layak disebut. Ketika mereka mendengar bahwa Kaisar akan memilih Permaisuri Surgawi dan bahwa Yun Yao memiliki peluang besar untuk menjadi Permaisuri Surgawi, para murid utama dipenuhi dengan kecemburuan dan kecemburuan. Beberapa murid laki-laki bahkan berharap bisa menjadi perempuan dan menggantikan Yun Yao untuk memperebutkan posisi Permaisuri Surgawi. Master Sekte Tianjian juga memandang Yun Yao dan berkata dengan tenang, semua orang tahu bahwa setelah Kaisar turun tahta, Kaisar akan mewarisi tahta dan menjadi Kaisar kita. Dan selir Surgawi Kaisar juga akan menjadi Permaisuri kita. Itulah Ibu Dunia, posisi tertinggi yang menguasai empat lautan. Jika Yun Yao bisa menjadi Permaisuri Surgawi, dia tidak hanya akan menjadi Permaisuri di masa depan, tetapi wilayah Tianjian kita juga akan dijaga oleh pengadilan kekaisaran dan menjadi wilayah terkuat di antara sembilan wilayah. Para pemimpin Sekte lainnya juga tampak penuh harap dan mengangguk setuju. Master Sekte dari Sekte Beladiri sejati mengenakan jubah ungu dan tampak seperti Sarjana Parubaya. Dia bahkan memegang kipas biok putih di tangannya. Dia dengan lembut melambaikan kipas di tangannya dan menatap Yun Yao dengan ekspresi tenang. Dia berkata perlahan, keputusan yang dikeluarkan oleh Raja seperti kehendak surga untuk klan saya. Tidak ada yang bisa menentangnya. Yun Yao, Kaisar ingin memilih Permaisuri Surgawi. Dia pasti akan memilihmu dan dua gadis lainnya. Aku pernah mendengar tentang dua jenius lainnya. Mereka berdua berbakat dan cantik. Bakat mereka tidak kalah denganmu. Jika kamu ingin menjadi Permaisuri Surgawi, kamu harus bekerja lebih keras dan tampil baik untuk memenangkan hati Kaisar. Yun Yao tampak acuh tak acuh. Dia memandang Master Sekte dari Sekte Beladiri sejati dengan tenang dan berkata, Yun Yao tentu saja tidak berani menentang keputusan Kaisar. Namun, Yun Yao mengabdi pada Dao dan tidak akan pernah berbicara tentang cinta. Maknanya jelas, dia tidak bisa tidak mematuhi keputusan Kaisar ke Kaisaran umat manusia. Dia hanya bisa menerima pilihan Kaisar dengan dua wanita jenius lainnya. Namun, dia dengan sepenuh hati mengejar puncak seni Beladiri. Dia tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk pamer dan memenangkan hati Kaisar. Dia juga tidak ingin menjadi selir surgawi. Ekspresi Master Sekte Beladiri sejati dan Master Sekte lainnya sedikit berubah. Kejutan melintas di mata mereka. Pada saat ini, pemimpin Sekte dari Sekte Api Angin berdiri. Orang ini memiliki sosok kurus, wajah gelap dan kuno, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura mulia dan bermartabat. Dia mengerutkan kening dan menatap Yun Yao dengan mata berbinar. Dia berkata dengan acu tak acu, Yun Yao, putra surga adalah naga di antara manusia. Jika kamu bisa menjadi permaisuri surgawi, itu akan menjadi keberuntungan dan berkah yang luar biasa. Ini adalah impian banyak wanita. Bagaimana kamu bisa begitu cuek? Master Sekte Beladiri sejati juga berkata dengan ekspresi bermartabat, Yun Yao. Anda jenius nomor satu di wilayah Tianchen, dan Anda telah dipuji dan dikagumi oleh seniman Beladiri dari sepuluh negara selama beberapa tahun terakhir. Anda bisa dikatakan mulia dan tak tertandingi. Sudah waktunya bagimu untuk memberikan kontribusi ke wilayah bintang surgawi. Selama Anda menjadi permaisuri surgawi, Anda dapat membuat wilayah bintang surgawi makmur dan mendominasi. Selain itu, jika kamu menjadi permaisuri surgawi, itu akan menjadi kesempatan yang mengembirakan bagi seluruh wilayah bintang surgawi dan sekte Pilar Langit. Setelah itu, Master Sekte Seribu Musim Gugur juga membujuk Yun Yao untuk melakukan yang terbaik dan berusaha untuk menjadi permaisuri surgawi. Menghadapi persuasi dan tekanan dari Master Sekte, Yun Yao sedikit mengernyit, merasa sedikit kesal. Namun, Master Sekte berbicara dengan cara yang bermartabat dan membuatnya terdengar seperti masalah sakral yang menyangkut nasib wilayah bintang surgawi, membuatnya sulit untuk membantah dan menolak. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain tunduk pada Master Sekte dan berkata dengan nada acuh tak acuh, Master Sekte, masalah ini sangat penting dan Yun Yao tidak dapat membuat keputusan. Saya harus kembali dan bertanya kepada Sekte Master. Melihat pemandangan ini, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan diam-diam berpikir, tidak heran Master Sekte menggunakan alasan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dihadiri dan tidak menghadiri pertemuan ini. Jadi itulah alasannya. Master Sekte pasti sudah lama tahu tentang pemilihan permaisuri kaisar, dan dia juga tahu bahwa kakak tertua pasti tidak akan setuju. Tidak nyaman baginya untuk mengungkapkan pendapatnya, dan dia tidak bisa memaksa kakak tertua untuk setuju. Jika dia menghadiri pertemuan ini, dia pasti akan terjebak di tengah dan sulit untuk memilih. Dia mungkin juga tidak datang. Sebelumnya, dia tidak tahu mengapa Cu Tian Sheng mengizinkan dia dan Yun Yao menghadiri pertemuan tersebut. Sekarang, dia akhirnya mengerti. Master Sekte Tian Jian tahu bahwa Yun Yao asal-asalan, tapi dia masih sangat menentang masalah ini. Dia mengangkat alisnya dan berjalan ke tengah aula dengan ekspresi bermartabat. Dia berkata dengan benar, Yun Yao, seperti kata pepatah, semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Kamu adalah jenius nomor satu dari wilayah Bintang Surgawi, jadi kamu harus bekerja keras untuk memperjuangkan posisi permaisuri surgawi untuk wilayah Bintang Surgawi. Ini adalah tanggung jawab dan kewajiban Anda. Sekte Pilar Langit menghabiskan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk mengasuhmu menjadi jenius nomor satu. Bukankah seharusnya kau membalas Sekte Pilar Langit? Selama Anda menjadi permaisuri surgawi, Anda dapat membuat Sekte Pilar Langit melambung. Untuk ratusan juta orang di Sekte Pilar Langit dan wilayah Bintang Surgawi, kamu harus menjadi permaisuri surgawi. Ji Tian Xing melihat wajah Sok Suci Tian Jian Sek Master. Dia menggunakan Sekte Pilar Langit dan wilayah Bintang Surgawi untuk memaksa Yun Yao setuju untuk memperjuangkan posisi permaisuri surgawi. Kemarahan di hatinya semakin kuat dan kuat. Ketika pemimpin Sekte lainnya bergiliran membujuk Yun Yao, dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh, dia akhirnya tidak bisa menahan amarahnya dan berdiri dengan tiba-tiba. Haha, prinsip yang sangat dalam dan benar. Betapa munafik dan menggelikan. Dia mencibir dengan jijik, dan Star Platform terdiam. Master Sekte dan murid utama semua memandangnya. Dia mengabaikan tatapan terkejut semua orang dan menatap Master Sekte Tian Jian. Dia mencibir dan berkata dengan nada dingin, haha, aku telah belajar sesuatu hari ini. Kakak Senior Yun Yao telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia dengan sepenuh hati mengejar puncak seni bela diri. Dia tidak ingin menjadi permaisuri surgawi, juga tidak ingin menaiki tangga sosial. Tapi Master Sekte terus mengancam dan menggodanya untuk menjadi permaisuri surgawi. Anda bahkan berpura-pura menjadi orang benar dan mengatakan bahwa itu demi Sekte Pilar Langit dan orang-orang di wilayah Bintang Surgawi. Saya pikir itu untuk masa depan Anda, bukan? Kamu ingin melambung dan membuat Sekte makmur, tetapi kamu ingin kakak Senior Yun Yao berkorban dan memaksanya melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Mengapa? Apa hakmu untuk mengkritiknya? Dan dia bahkan memasang wajah benar. Jika Anda sangat ingin menjadi permaisuri surgawi, mengapa Anda tidak pergi sendiri? Ji Tian Xing mengatakan banyak hal sekaligus, yang langsung mengejutkan semua orang. Kata-katanya sangat tajam, dan dia tanpa ampun mengungkap wajah sebenarnya dari Master Sekte dan mengungkapkan niat mereka yang sebenarnya. Ekspresi Master Sekte Tian Jian dan Master Sekte lainnya berubah, dan cahaya tajam dan dingin melintas di mata mereka. Wajah guru Sekte Tian Jian menjadi gelap, dan dia menatap Ji Tian Xing dengan dingin dan tegas. Dia berteriak dengan nada bermartabat, Nak, kamu pikir kamu ini siapa? Anda tidak memiliki hak untuk berbicara di sini. Selain itu, masalah memilih permaisuri surgawi adalah keputusan Kaisar. Tidak ada yang bisa melanggarnya. 253. Suasana di ruangan itu sedikit tegang. Sikap Master Sekte pedang surgawi dan Master Sekte lainnya benar-benar sombong. Ji Tian Xing melangkah maju dengan kemarahan yang benar dan berbicara untuk Yun Yao. Sayangnya, kata-katanya tidak terlalu berbobot, dan Master Sekte tidak mengingat kata-katanya. Melihat ini, Nenek Sui Yue buru-buru berdiri dan mencoba memuluskan semuanya dengan ekspresi ramah. Master Sekte, tolong dengarkan wanita tua ini. Berita ini sangat mendadak untuk Yun Yao. Dia pasti belum siap. Master Sekte Chu tidak ada di sini dan tidak bisa membantunya membuat keputusan. Tidak ada gunanya bagimu untuk membujuknya. Dia mengetuk tongkat batu giok di tangannya dan berkata dengan ekspresi serius, Masalah ini akan berakhir di sini untuk saat ini. Tidak akan terlambat untuk membuat keputusan setelah Yun Yao kembali dan mendiskusikannya dengan Master Sekte Chu. Saya percaya bahwa dengan kebijaksanaan Yun Yao dan Master Sekte Chu, mereka pasti akan membuat keputusan yang bijak. Iya itu betul. Master Sekte dari Sekte 6 Harmony sedikit mengangguk setuju. Master Sekte Tian Jian dan Master Sekte lainnya tidak mengatakan apa-apa lagi. Semua orang diam-diam setuju dengan pendapat Nenek Sui Yue. Selanjutnya, semua orang mendiskusikan beberapa hal yang berkaitan dengan situasi di alam kuno bintang. Empat jam kemudian, semua orang telah menyelesaikan apa yang perlu mereka katakan dan apa yang perlu mereka diskusikan. Master Sekte Tian Jian dengan keras mengumumkan bahwa sesi pertemuan ini akan berakhir di sini. Saat itu larut malam. Langit malam dipenuhi dengan bintang-bintang terang, dan bulan terang bersinar dengan cahaya perak setinggi seribu kaki. Setelah pertemuan berakhir, beberapa pemimpin Sekte memimpin murid-murid mereka untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang banyak dan meninggalkan Star Platform. Namun, beberapa Master Sekte tetap tinggal. Mereka mengagumi bintang-bintang di langit di Star Platform, atau berkumpul bersama untuk mendiskusikan sesuatu dengan suara rendah. Yun Yao dan Ji Tian Xing secara alami tidak akan tinggal. Mereka sedang tidak ingin mengagumi bintang, bulan, dan pemandangan. Keduanya membungkuk kepada Nenek Sui Yue, Master Sekte Yan, dan Master Sekte Ki sebelum meninggalkan Platform bintang dengan Bango Roh mereka. Bango Roh melesat melintasi langit malam, langsung menuju kembali ke Sekte Pilar Langit. Yun Yao dan Ji Tian Xing berdiri berdampingan di belakang Bango Roh. Ekspresi mereka dingin dan serius. Keduanya terdiam saat mereka menatap langit malam di depan mereka, keduanya tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Setelah beberapa lama, Yun Yao menoleh untuk melihat Ji Tian Xing dan berkata dengan nada yang agak rumit, Saudara muda Tian Xing, kamu biasanya tenang dan pendiam. Mengapa kamu tiba-tiba menonjol malam ini dan memarahi pemimpin Sekte itu dengan marah? Apakah Anda tidak khawatir Master Sekte itu akan melampiaskan kemarahannya kepada Anda karena ini? Faktanya, ketika Ji Tian Xing membelanya dan berbicara untuknya, mencela Master Sekte Tian Jian dan pemimpin Sekte lainnya, dia tersentuh dan mengkhawatirkan Ji Tian Xing. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi tenang, Master Sekte Tian Jian dan para pemimpin Sekte itu berpura-pura baik hati dan benar menjijikan. Mereka sangat agresif dan memaksa kakak tertua untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan. Tentu saja aku tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Aku hanya ingin memarahi mereka dalam kemarahanku yang benar. Mengapa aku begitu peduli banyak? Mata jernih Yun Yao menatapnya. Nada suaranya tenang, tetapi ekspresinya serius. Dia bertanya, kamu juga tidak ingin aku menjadi permaisuri surgawi, kan? Tentu saja, Ji Tian Xing menganggup tanpa ragu. Setelah dia selesai berbicara, dia kembali ke akal sehatnya. Dia samar-samar merasa bahwa kata-kata Yun Yao memiliki arti yang lebih dalam. Dia melihat bahwa mata jernih Yun Yao sepertinya mengandung warna yang aneh. Jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Dia buru-buru memalingkan muka dan berhenti menatap matanya yang dalam. Dia berpura-pura tenang saat dia melihat ke depan dan menjelaskan. Kakak tertua, kamu terobsesi dengan seni bela diri. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Anda memiliki pilihan anda sendiri dan jalan anda sendiri untuk berjalan. Tentu saja anda tidak akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Master sekte Tian Jian dan para pemimpin sekte itu semuanya adalah orang-orang munafik yang egois. Mereka benar-benar ingin kau mengorbankan dirimu demi kepentingan sekte mereka masing-masing. Betapa penuh kebencian. En, Yun Yao hanya menjawab dan mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah itu, keduanya terdiam dan berhenti membicarakan masalah ini. 12 jam kemudian, siang hari berikutnya, Derek Roh akhirnya kembali ke sekte Pilar Langit. Yun Yao dan Ji Tian Xing langsung bergegas ke puncak Cixiao. Mereka mendarat di luar istana Pilar Langit dan memasuki Aula Utama bersama. Para penjaga yang menjaga pintu masuk Aula Utama buru-buru maju dan menyapa mereka berdua. Yun Yao mengatakan bahwa dia ingin melihat pemimpin sekte dan dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Penjaga itu berbalik dan memasuki Aula untuk melaporkan berita tersebut. Keduanya memasuki Istana Pilar Langit dan menunggu di Aula Utama beberapa saat sebelum Cu Tian Sheng masuk dan duduk di singgah sana pemimpin sekte. Murid menyapa master pemimpin sekte. Yun Yao dan Ji Tian Xing buru-buru membungkuk pada Cu Tian Sheng. Cu Tian Sheng sedikit mengangguk dan bertanya dengan ekspresi bermartabat, pertemuan itu berakhir begitu cepat. Apa yang dibicarakan oleh delapan sekte ketika mereka berkumpul? Yun Yao buru-buru melaporkan rencana untuk melenyapkan iblis yang tersisa ke Cu Tian Sheng secara detail. Setelah Cu Tian Sheng selesai mendengarkan, dia mengangguk dan berkata, itu bagus juga. Setan yang tersisa telah bercokol di alam kuno terlalu lama. Saatnya untuk melenyapkan mereka secepat mungkin. Sekte Tian Jian dan sekte lainnya semuanya memiliki pikiran kotor dan tidak mau berpartisipasi dalam operasi. Ini adalah sesuatu yang sudah lama saya harapkan. Karena Sekte Heart Moon, Sekte 6 He, dan Sekte Pil Kaldron semua ingin berpartisipasi, maka menurut apa yang mereka katakan, Yun Yao, kali ini kau akan bertanggung jawab atas operasinya. Kau harus membuat pengaturan yang matang. Yun Yao membungkuk dan berkata dengan tenang, murid mengerti. Cu Tian Sheng terdiam sesaat. Dia menatap Yun Yao dan Ji Tian Xing dan bertanya dengan suara yang dalam, selain operasi untuk memusnahkan iblis, hal itu. Kamu sudah mengetahuinya, kan? Yun Yao dan Ji Tian Xing sama-sama mengangguk. Cu Tian Sheng bertanya pada Yun Yao, Yun Yao, apa rencanamu dengan masalah ini? Yun Yao menangkupkan tangannya dan berkata dengan tegas, murid hanya ingin mengejar puncak seni bela diri. Saya tidak punya niat untuk berbicara tentang pernikahan. Cu Tian Sheng mengangguk dan mengungkapkan ekspresi yang mengatakan, seperti yang diharapkan. Dia adalah guru Yun Yao. Tentu saja, dia memahami sifat Yun Yao dan sudah menduga bahwa Yun Yao tidak akan setuju. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan nada serius, Yun Yao, mengenai masalah kaisar memilih seorang istri, Tuhan tidak akan membuat keputusan untukmu, aku juga tidak akan memaksamu. Masalah ini sepenuhnya terserah padamu. Namun, guru perlu memberitahu Anda tentang situasi antara benua Tian Xuan dan negara pusat. Pada titik ini, nada suara Cu Tian Sheng menjadi serius dan dalam. Dia berkata perlahan, ada lima wilayah utama di benua Tian Xuan. Mereka adalah timur, barat, utara, selatan, dan negara bagian tengah. Negara pusat adalah inti dari benua dan tempat paling makmur. Itu dikendalikan oleh empat pengadilan kerajaan agung. Empat kaisar kekaisaran agung adalah yang terkuat dan pemimpin dari setiap ras. Empat kaisar kekaisaran agung adalah kaisar manusia selatan, kaisar air timur, kaisar iblis utara, dan kaisar goblin barat. Selatan benua adalah wilayah klan manusia. Ada sembilan wilayah utama, ratusan kerajaan, puluhan ribu sekte dan kekuatan, dan ratusan juta orang. 254 Sebelumnya, Ji Tian Xing telah membaca buku-buku sejarah dan memahami situasi di benua Tian Xuan. Namun, buku-buku sejarah hanya memperkenalkan empat istana kekaisaran agung dan empat kaisar kekaisaran agung. Itu tidak cukup detail. Sekarang dia mendengar penjelasan Chu Tian Sheng, dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang situasi di benua itu. Chu Tian Sheng melanjutkan, di sebelah timur benua adalah Laut Timur tak berujung. Laut Timur dan Laut Timur keduanya ditempati oleh klan air. Klan Naga Banjir adalah kaisar dan pemimpin klan air. Di zaman kuno, sebelum pengadilan kekaisaran manusia didirikan, klan air timur terus berkembang ke selatan. Mereka pernah menyerbu wilayah kita dan membantai miliaran orang. Untungnya, kaisar kekaisaran manusia muncul entah dari mana dan mendirikan istana kekaisaran manusia. Dia memimpin pasukan manusia untuk melawan invasi klan air dan mengusir mereka kembali ke timur. Hari ini, setelah hampir 10.000 tahun, klan air dan klan kita terbagi dan tidak saling menyerang. Ini semua berkat pengadilan kekaisaran manusia. Berhenti sejenak, dia melihat jauh ke utara dan berkata dengan nada berat, klan iblis di utara bahkan lebih biadab dan haus darah. Mereka ambisius dan ingin melarikan diri dari hawa dingin yang pahit di utara. Di zaman kuno, klan iblis berkeliaran di mana-mana. Mereka membakar, membunuh, dan menjarah seluruh benua. Terutama kita manusia adalah yang paling lemah dan paling tertindas oleh klan iblis. Karena perlindungan dan perlawanan istana kekaisaran, klan iblis yang melarikan diri ke selatan dimusnahkan. Mereka terpaksa mundur ke utara dan terus bersembunyi di cuaca yang sangat dingin. Jika bukan karena perlindungan istana kekaisaran, saya khawatir klan kami akan sepenuhnya dimusnahkan oleh klan iblis. Saat ini, klan kami masih memiliki perseteruan darah dengan klan iblis. Masih ada setan yang menyebabkan masalah di wilayah kita. Adapun bagian barat benua, itu adalah tempat yang kacau di mana ratusan klan berkumpul. Hanya klan iblis yang terkuat dan memimpin ratusan klan lainnya. Sekarang adalah waktu yang damai. Klan iblis dan klan kita dapat hidup dengan damai. Ini juga karena kontribusi dan prestis seistana kekaisaran. Di zaman kuno, penganiayaan dan pembunuhan klan iblis terhadap klan kami adalah yang kedua setelah klan iblis. Oleh karena itu, dalam buku Sejarah Umat Manusia, tidak ada perbedaan antara setan dan setan, dan mereka diperlakukan sama. Setelah mendengarkan narasi Chu Tian Sheng, Jitian Xing memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang situasi di Profound Sky Continent dan Prestise Central Continent Imperial Core. Dia menganggup dan berkata dengan nada berat, kalau begitu, di zaman kuno, ras manusia kita hidup dalam jurang penderitaan dan diintimidasi serta dilukai oleh ras lain. Chu Tian Sheng sedikit menganggup dan berkata dengan serius, tentu saja. Ini juga karena pengadilan Kekaisaran Benua Tengah adalah pemimpin ras kita. Kaisar Kekaisaran masa lalu adalah pelindung ras kita. Status mereka sangat tinggi sehingga mereka dekat dengan dewa. Pada titik ini, Chu Tian Sheng terdiam beberapa saat dan menatap Yun Yao dengan mata membara. Namun, Yun Yao tidak bereaksi. Ekspresinya masih dingin dan acuh tak acuh. Tidak peduli seberapa sakral posisi raja, atau seberapa mulia identitas Putra Langit, dia tidak peduli. Chu Tian Sheng melihat sikap tegas Yun Yao, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya berkata dengan nada serius, Yun Yao, itu saja yang harus kukatakan. Pikirkan sendiri. Kamu tidak bisa melanggar perintah Kaisar Kekaisaran. Kamu dan dua orang jenius lainnya akan dipilih oleh istana Kekaisaran dan Kaisar. Jika kamu tidak ingin menjadi selir Kekaisaran, biarkan alam mengambil jalannya. Tidak peduli apa hasil akhirnya, itu takdir. Kata-katanya dapat dianggap sebagai kesimpulan akhir dari masalah ini. Yun Yao segera membungkuk dan berkata, Terima kasih, Guru. Chu Tian Sheng menganggup dan berhenti membicarakan masalah ini. Pada saat ini, Ji Tian Sheng menangkupkan tangannya dan bertanya, Tuan, bagaimana situasi di makam kuno Gunung Naga? Saat menyebutkan masalah ini, Chu Tian Sheng mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, Kemarin, saya pergi ke makam kuno Gunung Naga untuk melihatnya. Formasi Tianyuan memang luar biasa. Jauh melampaui semua formasi Tianyuan di wilayah Tianchen. Kompleksitas dan kekuatannya jarang terjadi. Bahkan Grand Elder dan aku tidak berdaya melawan formasi Tianyuan itu. Kita tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Ji Tian Sheng sudah menebak bahwa ini akan menjadi hasilnya, jadi dia tidak terkejut. Dia mengangkat alisnya dan bertanya dengan suara yang dalam, Tuan, bahkan sekte kita tidak dapat menghancurkan formasi itu. Bukankah itu berarti tidak ada seorang pun di wilayah Tianchen yang dapat memecahkannya? Bagaimana sekte kita akan menghadapinya? Chu Tian Sheng sedikit menganggup dan berkata dengan nada serius, Bahkan jika tidak ada yang bisa mematahkan formasi itu untuk saat ini, Gunung Naga adalah wilayah sekte kami. Makam kuno itu juga milik sekte kami. Beberapa tetua masih akan tinggal di Gunung Naga untuk menjaga makam kuno itu Dan terus belajar dan menyelidiki. Saya percaya bahwa dengan kebijaksanaan dari banyak master susunan sekte kami, Mereka akan dapat menghancurkan formasi itu cepat atau lambat. Mendengar ini, Ji Tian Xing tahu apa yang sedang terjadi dan tidak bertanya lagi. Chu Tian Sheng juga melambaikan tangannya dan berkata kepada keduanya, Jika tidak ada lagi yang perlu dilaporkan, kalian bisa pergi dan beristirahat. Yun Yao, kamu harus merencanakan dan mengerahkan operasi untuk melenyapkan iblis. Tidak peduli berapa banyak orang yang kamu butuhkan, Kamu dapat memobilisasi mereka dari sekte kami. Murid patuh, Yun Yao membungku, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Ji Tian Xing dan meninggalkan Aula. Setelah berjalan keluar dari Aula Pengangkatan Surga, Keduanya berdiri di alun-alun di luar Aula dan berhenti pada saat bersamaan. Yun Yao memandang Ji Tian Xing dan berkata dengan ekspresi lembut, Saudara muda Tian Xing, kamu bisa kembali dan istirahat dulu. Aku akan mengirim seseorang untuk menyelidiki situasi di Gua Iblis terlebih dahulu. Setelah beritanya dikonfirmasi, kita akan memulai operasinya. Masalah ini tidak bisa diburu-buru. Kita hanya bisa pergi paling cepat dalam tiga hari. Aku akan mengirimimu pesan saat itu. Ji Tian Xing menganggup dan menangkupkan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Setelah kembali ke halaman Tian Xing, dia mengucapkan beberapa kata kepada pembantunya, Xiao Suang, dan langsung pergi ke ruang rahasia untuk berkultivasi dalam pengasingan. Rentetan peristiwa yang terjadi baru-baru ini membuatnya merasakan banyak tekanan di hatinya. Dia sangat ingin meningkatkan kekuatannya. Yang paling penting adalah duel dengan Bai Wu Chen di turnamen daftar surga bulan depan. Dia hanya punya waktu lebih dari sebulan. Dia harus melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya agar memiliki peluang bagus untuk menang. Setelah memasuki ruang rahasia, dia duduk bersila di arrai pengumpul roh. Dia mengeluarkan dua batu spiritual lima warna dan memegangnya di telapak tangannya. Kemudian, dia mulai berkultivasi. Sejak dia mendapatkan lebih dari seratus batu roh, dia menemukan bahwa batu roh memiliki manfaat yang tak terbayangkan untuk kultivasi. Ki spiritual yang terkandung dalam batu spiritual sangat kaya dan murni. Tidak ada kotoran. Dia bisa langsung menyerapnya dan menyempurnakannya menjadi kekuatan inti sejati miliknya sendiri. Menggunakan batu spiritual untuk berkultivasi lebih efisien daripada meminum obat mujarab. Segera, Ji Tian Xing menyerap ki spiritual di batu spiritual. Ki spiritual berlari dengan cepat di sembilan vena pedang di tubuhnya dan berubah menjadi kekuatan inti sejati. Dengan bantuan batu spiritual, dia mulai menyempurnakan titik akupuntur pada vena pedang kedua. Ketika dia memasuki kondisi kultivasi, dia tidak menyadari berlalunya waktu. Dia sepenuhnya fokus pada vena pedang dan titik akupuntur. Tanpa sadar, dua hari telah berlalu. Ji Tian Xing berhasil menyempurnakan titik akupuntur, membuatnya lebih lebar dan lebih keras. Itu bisa menyimpan sejumlah besar kekuatan inti sejati. 255 Malam itu, Ji Tian Xing mengakhiri kultivasinya dan keluar dari ruang rahasia. Xiao Suang, pelayan, sedang menunggu di luar pintu. Ketika dia melihat dia keluar, dia segera melaporkan berita itu. Kakak Ji, kakak tertua mengirim pesan sore ini. Dia berkata bahwa kita akan berangkat besok pagi. Dia akan menunggumu di tempat biasa. Tempat biasa, Ji Tian Xing tertegun sejenak. Kemudian, senyum muncul di matanya. Dalam beberapa bulan sejak dia memasuki sekte Pilar Langit, dia telah berkencan dengan Yun Yao beberapa kali. Mereka bertemu di alun-alun di kaki puncak Pilar Langit. Tentu saja, dia bisa menebak bahwa tempat yang biasa disebutkan Yun Yao adalah alun-alun di kaki puncak Pilar Langit. Baiklah, aku mengerti. Kamu boleh pergi. Ji Tian Xing melambaikan tangannya. Setelah Xiao Suang pergi, dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat dan mempersiapkan operasi besok. Meskipun Yun Yao bertanggung jawab atas perencanaan dan penyebaran misi pembunuhan iblis, dia harus siap sepenuhnya. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, Ji Tian Xing meninggalkan halaman Tian Xing dan menuruni puncak Pilar Langit. Ketika dia tiba di alun-alun di kaki gunung, dia melihat Bango Roh besar berdiri di atas alun-alun. Yun Yao berdiri di belakang Derek Roh, menunggu dengan tenang. Di sebelah Derek Roh ada beruang merah besar. Di punggung beruang itu duduk seorang pria kekar yang sekuat menara besi. Pria ini adalah murid elit, Hao Meng. Dia mengendarai beruang merah api dan membawa pedang merah besar di punggungnya. Selain Yun Yao dan Hao Meng, ada sepuluh murid pelataran dalam berjubah putih menemani mereka. Murid-murid pelataran dalam ini semuanya kuat. Kekuatan mereka berada di sekitar tingkat kelima dari alam pencerahan mistik. Dua hari yang lalu, Yun Yao telah menyebarkan berita di pelataran dalam bahwa dia akan memimpin tim untuk memusnahkan benteng klan iblis. Banyak murid pelataran dalam dengan bersemangat mendaftar untuk misi setelah mendengar berita itu. Yun Yao memilih sepuluh orang ini dari sekian banyak murid yang mendaftar. Dalam operasi ini, mereka dapat berkontribusi pada pemusnahan klan iblis dan menerima hadiah dari sekte tersebut. Dapat dikatakan bahwa mereka membunuh dua burung dengan satu batu. Melihat Ji Tian Xing telah tiba di alun-alun, sepuluh murid batin diam-diam menaksirnya dengan ekspresi rumit. Semua orang di sekte pilar langit tahu bahwa dia telah mengeluarkan surat tantangan kepada Bai Wu Chen. Setiap orang memiliki pendapat berbeda tentang masalah ini. Namun, sepuluh murid batin ini dengan jelas percaya bahwa Ji Tian Xing akan menang tanpa keraguan. Mereka tidak terlalu memikirkan dia. Tentu saja, Ji Tian Xing adalah murid kepala. Bahkan jika mereka berbicara di belakang punggungnya, mereka tidak berani menunjukkan penghinaan dan ejekan di depannya. Kakak senior sulung. Kakak Hao. Ji Tian Xing datang ke depan kerumunan dan membungkuk ke arah Yun Yao dan Hao Meng dengan kepalan tangan. Yun Yao sedikit mengangguk sebagai jawaban. Hao Meng juga menangkupkan tangannya sebagai balasan dan mengangguk. Baiklah, sekarang semua orang ada di sini, ayo pergi. Kata Yun Yao dengan sungguh-sungguh. Ji Tian Xing melompat ke belakang Bango Roh dan berjalan ke sisi Yun Yao. Melihat adegan ini, ekspresi sepuluh murid batin sedikit berubah. Kecemburuan dan kecemburuan muncul di mata mereka saat mereka mengutuk hati mereka. Setelah itu, Yun Yao mengendarai Derek Roh dan membawa Ji Tian Xing ke langit, meninggalkan Sekte Pilar Langit. Hao Meng mengendarai Crimson Flame Violin BR dan memimpin sepuluh murid dalam menunggang kuda di tanah. Derek Roh terbang tinggi di langit. Ji Tian Xing dan Yun Yao berdiri berdampingan dan memandang ke depan dengan tenang. Tidak ada yang bisa mengganggu mereka. Ji Tian Xing kemudian bertanya kepada Yun Yao, kakak senior tertua, di mana orang-orang dari Sekte Bulan Hati, Sekte Nam He, dan Sekte Pil Tripod. Apakah kita akan langsung ke Gua Iblis? Yun Yao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menjelaskan, Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Klan Iblis masih bercokol di Gua Iblis itu. Namun, Klan Iblis tampaknya berjaga-jaga. Kita tidak bisa bertemu di dekat Gua Iblis untuk menghindari memperingatkan mereka. Aku sudah mengirim pesan kepada orang-orang dari tiga Sekte dan mengatur untuk bertemu di Gunung Labu. Jaraknya masih 200 mil dari Gua Iblis dan tidak akan ditemukan oleh Klan Iblis. Ji Tian Xing menganggup berulang kali dan tersenyum. Aku tahu kamu punya rencana dan pengaturan, kakak tertua. Pantas saja para pemimpin dari tiga Sekte sangat mempercayaimu dan membiarkanmu memimpin operasi ini. Yun Yao hanya menganggup sedikit dan tidak mengatakan apapun. Keduanya terdiam saat menatap ke depan dan menyaksikan Bang Oroh melintasi ribuan gunung dan sungai. Sekitar empat jam kemudian, matahari sudah tinggi di langit. Derek Roh akhirnya tiba di Gunung Labu dan mendarat di Padang Rumput di puncak gunung. Ji Tian Xing dan Yun Yao melompat dari Derek Roh dan berdiri di Padang Rumput menunggu setengah jam sebelum Hao Meng dan 10 murid dalam tiba satu demi satu. Hao Meng mengendarai Crimson Flame Violin BR dan hampir tidak bisa mengimbangi kecepatan Derek Roh. 10 murid dalam semuanya mengendarai Cha Xing Win Horses. Masih baik-baik saja bagi mereka untuk melakukan perjalanan di tanah datar, tetapi mereka jauh lebih rendah dalam hal melintasi pegunungan dan pegunungan. Semuanya, istirahatlah di sini. Kami akan menunggu di sini sampai orang-orang dari 3 sekte bertemu. Yun Yao memberi perintah, semua murid turun dari kudanya dan duduk di Padang Rumput untuk beristirahat dan memulihkan kekuatan mereka. Waktu berlalu dengan cepat dan satu jam berlalu dengan cepat. Saat ini, seekor burung hijau besar terbang dari langit ke puncak gunung. Itu berputar di sekitar gunung sebelum mendarat. Ji Tian Xing menyadari bahwa burung hijau besar itu adalah makhluk roh burung hijau. Dalam hal tingkat dan kekuatan garis keturunan, itu hampir setara dengan derek roh Yun Yao. Seorang wanita berjubah putih yang bermartabat dan anggun berdiri di atas burung hijau seolah-olah dia telah keluar dari lukisan. Dia adalah murid teratas dari sekte bulan hati, Feng Min. Ji Tian Xing pernah bertemu dengannya di Star Platform sebelumnya. Feng Min melompat turun dari punggung burung hijau dan berjalan menuju Yun Yao dan Ji Tian Xing dengan elegan. Ketika dia dekat, senyum muncul di wajahnya yang cantik. Dia membungkuk sedikit dan berkata, kakak senior Yun Yao, Feng Min terlambat. Yun Yao juga membungkuk sedikit dan membalas sapaannya. Selanjutnya, Feng Min menyapa Hao Meng dan Ji Tian Xing. Tidak lama kemudian, sekelompok wanita berjubah putih menunggangi wildebeest naik gunung dan tiba di samping semua orang. Ada total sembilan wanita muda dalam kelompok ini. Meskipun mereka masing-masing memiliki kelebihannya sendiri, temperamen mereka lembut dan elegan. Mereka memancarkan aura sederhana dan elegan yang hanya dimiliki oleh para murid Hartmun Sek. Setelah pengenalan Feng Min, semua orang mengetahui bahwa kelompok sembilan wanita berjubah putih adalah murid dalam dari Sekte Hartmun. Dua dari mereka adalah jenius elit yang kekuatannya telah mencapai level tujuh dari tahap pemahaman mistik. Tujuh lainnya adalah murid dalam yang luar biasa yang kekuatannya berada di sekitar level 5 dari tahap pemahaman mistik. Setelah berbasa basi, semua orang terus menunggu. Dua jam lagi berlalu dan tengah hari ketika orang-orang dari Sekte 6H tiba. Pemimpinnya adalah murid teratas dari 6H Sekte. Dia membawa sembilan murid batin bersamanya dan semuanya kuat. Orang-orang dari Sekte Tripod Elixir akhirnya tiba di sore hari. Lagi pula, Sekte Tripod Elixir cukup jauh dari sini. Bahkan jika mereka memulai perjalanan saat fajar, mereka masih harus menempuh perjalanan selama delapan jam terus-menerus. Ada juga sepuluh orang dari Elixir Tripod Sek. Pemimpinnya juga merupakan murid teratas dari Sekte tersebut. Ji Tian Xing pernah melihat orang ini di Star Platform sebelumnya. Setelah semua orang dari tiga Sekte tiba, lebih dari empat puluh seniman bela diri tahap pemahaman mistik berkumpul di padang rumput di puncak gunung. Mereka semua murid muda dari berbagai Sekte. 256 Untuk merahasiakannya, Yun Yao hanya mengumpulkan beberapa jenius elit dari tiga Sekte dan menjelaskan rencananya kepada mereka. Hari ini, para murid dari empat Sekte berkumpul di sini. Kita akan bekerja sama untuk menghancurkan benteng klan iblis. Ini adalah masalah yang sangat penting. Kita hanya bisa berhasil. Ada banyak penjaga klan iblis yang bersembunyi di Gua Iblis. Meskipun kami tidak tahu jumlah pastinya, kami yakin jumlah mereka melebihi kami. Oleh karena itu, kami hanya dapat menggunakan akal kami dan tidak memaksa masuk. Para murid elit mengangguk setuju dengan kata-kata Yun Yao. Melihat tidak ada yang keberatan, Yun Yao melanjutkan, Untuk operasi hari ini, kita harus bertindak secara terpisah dan hati-hati agar tidak memperingatkan klan iblis. Meskipun ada banyak penjaga klan iblis di Gua Iblis, mereka hanya berada di alam pencerahan mistik. Mereka bukan ancaman. Satu-satunya ahli yang sebenarnya di Gua Iblis adalah Hyperies dan Blood Moon Infanta. Keduanya telah mencapai origin core realm. Ketika saatnya tiba, Suster Muda Feng Min, Saudara Muda Hao Meng, dan Saudara Muda Wu Yu dari Sekte 6 Hei akan mencoba mengalihkan perhatian Imam Besar dan Blood Moon Infanta. Murid-murid lainnya akan masuk ke Gua Iblis dan melenyapkan penjaga klan iblis. Kita hanya perlu meninggalkan beberapa orang untuk menjaga pintu keluar Gua Iblis untuk memastikan tidak ada yang lolos. Setelah mendengarkan pengaturan penyebaran Yun Yao, para murid elit berdiskusi dengan suara rendah untuk beberapa saat sebelum mengangguk setuju, menunjukkan bahwa mereka akan patuh. Namun, Ji Tian Xing sedikit mengernyit dan berkata, Kakak senior yang hebat, aku ingin bekerja sama denganmu untuk mengalihkan perhatian sang penyihir dan Imam Besar. Aku telah bertengkar dengan mereka beberapa kali. Mereka sangat membenciku, lebih cocok bagiku untuk mengalihkan perhatian mereka. Awalnya, Ji Tian Xing ingin bekerja dengan murid lain untuk membunuh penjaga klan iblis Rilem mencerahkan mistik di Gua Iblis sesuai dengan pengaturan Yun Yao. Ini lebih aman baginya karena tidak akan ada kecelakaan. Namun, dia tidak menyangka Ji Tian Xing akan mengambil inisiatif untuk mengalihkan perhatian sang penyihir dan Imam Besar. Para murid elit memandang Ji Tian Xing serempak dengan sedikit keterkejutan dan keraguan di mata mereka. Semua orang bisa melihat bahwa dia hanya berada di tingkat kedua dari alam pencerahan mistik. Dia bisa berurusan dengan penjaga klan iblis biasa, tapi dia akan berada dalam bahaya jika dia melawan penyihir dan Imam Besar. Tapi dia hanya harus mengambil inisiatif untuk meminta pertempuran. Bukankah ini mengirim anak domba ke sarang harimau? Ekspresi Yun Yao tidak berubah. Dia berkata dengan tenang, Saudara muda Tian Xing, kamu telah memasuki Gua Iblis bersamaku sebelumnya. Kamu lebih tahu situasi di dalam Gua Iblis. Kamu harus memimpin semua orang ke Gua Iblis dan membunuh penjaga ras iblis. Itu akan lebih tepat. Hao Meng juga menepuk pundaknya dan berkata dengan suara rendah, Kakak Ji, Imam Besar dan penyihir terlalu kuat. Bahkan kami berempat hanya bisa menahan mereka. Kami tidak berani mengatakan bahwa kami dapat membunuh mereka. Kamu harus mendengarkan pengaturan kakak tertua. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, serahkan penjaga iblis biasa itu kepada murid lain. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Kami memiliki keunggulan dalam jumlah. Bagaimana aku bisa berada dalam bahaya ketika kita mengepung penyihir dan hai pries? Melihat kekeras kepalaannya, para murid elit tidak mengatakan apa-apa lagi. Yun Yao menatapnya dalam-dalam dan mengangguk setuju. Setelah rencananya disusun, semua orang berangkat dan segera bergegas ke Gua Iblis. Sekitar dua jam kemudian, para murid dari empat sekte tiba di dekat Gua Iblis. Mereka berhenti di puncak gunung dan mengikat kuda dan makhluk roh ke hutan di puncak gunung. Ketika Ji Tian Xing, Yun Yao, dan Bai Wu Chen sedang dalam misi, mereka meninggalkan dua makhluk roh di puncak gunung ini. Di seberang puncak gunung ini adalah puncak gunung tempat Gua Iblis berada. Ada ngarai besar di antara dua gunung. Setelah semua orang menempatkan binatang roh dan kuda, mereka menuruni gunung dengan ringan. Mereka melintasi ngarai yang dalam dan mendaki puncak gunung tempat Gua Iblis berada. Murid dari empat sekte dibagi menjadi lima tim dan menyebar untuk bertindak. Yun Yao, Ji Tian Xing, Hao Meng, Wu Yu, dan Feng Min membentuk sebuah tim. Mereka bertanggung jawab untuk memikat Hai Priyes dan Sang Penyihir. Empat tim yang tersisa bertanggung jawab untuk menjaga pintu keluar Gua Iblis dan memasuki Gua Iblis untuk membunuh penjaga ras iblis. Ada sekitar sepuluh orang di setiap tim, dan mereka semua adalah murid luar biasa dari sekte masing-masing. Mereka cukup kuat. Dengan operasi yang begitu teratur, mereka pasti bisa menyelesaikan misi dengan lancar. Tidak akan ada kecelakaan. Semua orang diam-diam mendaki puncak gunung dan menyebar untuk menjalankan misi. Yun Yao memimpin Ji Tian Xing dan yang lainnya langsung ke pintu masuk Gua Iblis dan memulai operasi. Dia menggunakan pedangnya untuk mendorong duri yang menghalangi pintu masuk Gua. Kemudian, dia menggunakan keterampilan formasi susunannya untuk memecahkan formasi susunan pelindung Gua. Hanya dalam waktu singkat seratus napas, dia memecahkan susunan-susunan Gua. Pintu masuk Gua yang gelap gulita muncul di depan semua orang. Itu terus-menerus memancarkan jejak iblis ki dan kedinginan. Yun Yao meminta Hao Meng, Feng Min, dan Wu Yu untuk menyergap di pintu masuk Gua. Dia memimpin Ji Tian Xing ke pintu masuk dan menyelinap ke Gua Iblis. Di terowongan yang gelap gulita, dia memimpin jalan di depan dan melaju tanpa suara. Ji Tian Xing mengikuti di belakangnya. Mereka berdua pernah ke sini sebelumnya dan telah masuk dan keluar terowongan ini dua kali. Terowongan gelap itu masih gelap dan sepi seperti biasanya. Itu samar-samar dipenuhi aura kematian. Yun Yao memegang pedang bulan dingin di tangannya dan melihat ke depan dengan mata tajam. Dia juga melepaskan kesadaran spiritualnya untuk memeriksa sekeliling. Ji Tian Xing mengikuti di belakangnya dengan pedang naga hitam di tangannya. Ekspresinya serius dan acuh tak acuh. Setelah sekitar 15 menit, keduanya akhirnya melewati terowongan yang gelap dan berkelok-kelok dan memasuki bagian dalam Gua Iblis. Mereka berdua berjalan ke gua yang luas dan luas. Mereka melihat lagi patung Dewa Iblis di dalam gua dan enam pintu batu hitam di dinding gua. Cahaya di dalam gua redup. Banyak batu permata bertatahkan di langit-langit gua, memancarkan cahaya redup. Yun Yao dan Ji Tian Xing tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Mereka bersembunyi di sudut gua dan diam-diam mengamati untuk sementara waktu. Ji Tian Xing menggunakan kesadaran spiritualnya dan diam-diam mengirimkan suaranya ke Yun Yao. Ada dua pintu batu di sebelah kanan. Salah satunya menyembunyikan Gunung Tulang Putih, dan yang lainnya untuk memenjarakan jiwa para seniman bela diri. Terakhir kali kita di sini, aku ingat Hai Priyes dan Demones sepertinya keluar dari pintu batu itu. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke sebuah pintu batu di seberang gua. Yun Yao sedikit mengernyit. Setelah merenung sejenak, dia menganggup dan berkata, Oke, ikuti aku. Dia memimpin Ji Tian Xing melewati gua yang luas dan merabah-rabah menuju pintu batu. Gua itu sunyi. Tidak ada suara sama sekali. Itu samar-samar mengungkapkan perasaan menyesakkan. Ketika mereka tiba di depan pintu batu coklat tua, Yun Yao menatap pola susunan dan simbol di pintu batu. Dia mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum dia mulai memecahkan susunan. Terakhir kali mereka bertiga datang ke gua iblis untuk mencari jiwa jiling, Bai Wu Chen menggunakan pagoda misterius untuk dengan cepat memecahkan susunan di pintu batu. Yun Yao tidak memiliki pagoda misterius. Dia hanya bisa mengandalkan keterampilan susunannya sendiri untuk memecahkan susunan itu selangkah demi selangkah. Waktu berlalu dengan tenang, 15 menit berlalu dengan cepat, tetapi dia masih belum memecahkan susunannya. 257. Ji Tian Xing dan Yun Yao berdiri di luar pintu batu, dan tidak ada yang bisa menyembunyikan mereka. Selain itu, Yun Yao masih melambaikan telapak tangannya untuk melepaskan kecemerlangan True Essence untuk memecahkan formasi susunan pintu batu. Tidak jauh dari sana, kenam penjaga iblis itu langsung melihat mereka berdua. Setelah tertegun sejenak, para penjaga iblis langsung meraung marah, menghunus pedang mereka, dan menyerbu. Manusia menyerang. Cacing manusia sialan, kemencari kematian. Membunuh mereka. Teriakan marah para penjaga iblis bergema di gua yang luas untuk waktu yang lama. Meskipun mereka berbicara bahasa iblis, Ji Tian Xing dan Yun Yao tidak bisa mengerti. Tapi mereka berdua tahu bahwa keberadaan mereka telah terungkap, dan ini pasti akan membuat khawatir banyak penjaga iblis. Yun Yao segera menyerah untuk menghancurkan formasi susunan dan melarikan diri ke pintu keluar bersama Ji Tian Xing tanpa ragu-ragu. Kenam penjaga iblis tidak terlalu memikirkannya. Mereka tanpa sadar mengayunkan pedang mereka dan mengejar mereka, dan mulai mengejar dan menyerang. Ketika Yun Yao dan Ji Tian Xing, melarikan diri, ke tengah gua, mereka dikelilingi oleh enam penjaga iblis. Kedua belah pihak mulai bertarung. Penjaga iblis menyerang dengan niat membunuh. Saat mereka bertarung, mereka meraung, dan gelombang suara yang besar terus bergema di dalam gua. Yun Yao menghunus pedang cold moon-nya dengan dentang dan menebas cahaya pedang besar yang menyilaukan, yang menyapu ke arah para penjaga iblis. Penjaga iblis segera dipaksa mundur. Dua dari mereka mundur lebih lambat, dan lengan mereka terpotong oleh cahaya pedang di tempat. Darah ungu berceceran di mana-mana. Ji Tian Xing juga dengan berani melambaikan pedang naga hitamnya dan menebas bayangan pedang berbentuk naga yang sepertinya membelah langit dan bumi. Dia membagi penjaga iblis menjadi dua bagian dengan satu tebasan. Dalam sekejap mata, pengepungan para penjaga iblis telah dipatahkan. Yun Yao dan Ji Tian Xing tidak melanjutkan pertarungan. Mereka terus melarikan diri menuju pintu masuk gua iblis. Penjaga iblis sangat terkejut, dan mereka menjadi lebih marah. Aura pembunuh melonjak dari tubuh mereka. Pada saat ini, sebuah pintu batu di sisi kiri gua terbuka, dan beberapa penjaga iblis bergegas keluar dari pintu batu, meraung saat mereka bergegas. Sebelum Ji Tian Xing dan Yun Yao bisa mundur jauh, mereka dikelilingi oleh penjaga klan iblis. Mereka berdua mengayunkan pedang mereka dan melancarkan serangan balik dengan keterampilan pedang yang luar biasa, terus-menerus melukai atau membunuh satu demi satu penjaga iblis. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa mereka berdua sama sekali tidak memperhatikan para penjaga. Bahkan saat mereka melawan penjaga iblis, mereka berdua selalu menatap pintu batu di seberang gua. Tanpa sadar, seratus napas telah berlalu. Ji Tian Xing dan Yun Yao mundur ke pintu masuk gua dan membunuh lebih dari sepuluh penjaga iblis. Di dasar gua, ada lebih dari selusin mayat yang tidak lengkap. Tanah berlumuran darah ungu tua, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang pekat. Pada saat ini, pintu batu di seberang gua akhirnya terbuka. Seorang tetua setinggi dua meter dengan jubah hitam dan bertelanjang kaki keluar dari pintu batu, penuh amarah. Tanpa diragukan lagi, ini adalah imam besar dari klan iblis. Mengikutinya keluar dari pintu batu adalah seorang wanita jangkung berjubah hitam. Dia adalah iblis wanita, Blood Moon Infanta. Keduanya sedang berdiskusi ketika mereka dikejutkan oleh pertempuran di dalam gua. Mereka bergegas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat sosok Ji Tian Xing dan Yun Yao, ekspresi mereka langsung berubah, dan cahaya dingin yang intens keluar dari mata mereka. Yun Yao, Ji Tian Xing, ini sebenarnya kamu. Kalian berdua pelacur kecil, beraninya kalian menerobos masuk ke gua iblis. Ada jalan ke surga, tapi kamu tidak mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka, tapi kamu menerobos masuk. Hari ini, kalian berdua pasti akan mati. Hai Prius dan Blood Moon Infanta tidak dapat menahan amarah mereka. Mereka berteriak dengan dingin dan berubah menjadi kabut hitam, menerkam Ji Tian Xing dan Yun Yao. Melihat ini, Yun Yao dan Ji Tian Xing berpikir, mereka akhirnya tiba. Keduanya menebas dengan pedang mereka dan langsung membunuh dua penjaga iblis. Kemudian, mereka berbalik dan bergegas ke pintu masuk gua iblis tanpa ragu-ragu. Mereka melarikan diri di sepanjang lorong. Hai Prius dan Blood Moon Infanta dipenuhi dengan niat membunuh dan akan menjadi gila. Bagaimana mereka bisa membiarkan mereka berdua melarikan diri dengan begitu mudah? Di mana anda pikir anda akan pergi? Mati untukku. Kalian berdua beasteris start, aku membiarkanmu melarikan diri terakhir kali. Kali ini, kamu mati. Hai Prius dan Blood Moon Infanta meraung dan bergegas mendekat. Mereka juga memasuki pintu masuk gua iblis dan mengejar dengan sekuat tenaga. Di lorong yang gelap dan suram, Yun Yao dan Ji Tian Xing berlari sekuat tenaga dan bergegas keluar secepat mungkin. Namun meski begitu, Hai Prius dan Demones masih mengejar. Jarak antara mereka berdua semakin dekat dan dekat. Yun Yao berlari di depan sementara Ji Tian Xing mengikuti di belakangnya. Keduanya baru berlari beberapa mil ketika kecepatan Ji Tian Xing sangat tertinggal. Dia menarik diri dari Yun Yao. Hai Prius dan Demones akan mengejar Ji Tian Xing dengan marah. Pada saat kritis ini, Yun Yao segera melambat. Ketika Ji Tian Xing menyusulnya, dia mengulurkan tangannya dan menarik tangan Ji Tian Xing. Kemudian, dia mempercepat dan berlari keluar dari gua. Tangan Ji Tian Xing ditarik olehnya. Dia hanya merasa telapak tangannya dingin dan lembut, tetapi sedikit kehangatan mengalir di hatinya. Jarak antara keduanya meningkat lagi. Hai Prius dan Blood Moon Infanta meraung dengan marah dan bersumpah untuk mencabik-cabik mereka berdua. Setelah 15 menit, Yun Yao dan Ji Tian Xing akhirnya keluar dari gua dan melarikan diri dari gua iblis. Keduanya kembali ke hutan di kaki gunung. Ketika mereka melihat langit biru dan matahari yang terik lagi, mereka merasa seolah-olah telah melihat cahaya siang lagi. Keduanya tidak melambat sama sekali. Mereka bergegas ke hutan tanpa melihat ke belakang. Segera setelah itu, Hai Prius dan Blood Moon Infanta juga bergegas keluar dari gua iblis. Mereka bertahan dan mengejar Yun Yao dan Ji Tian Xing. Pelacur dari sekte pilar langit, mati. Kalian berdua masih ingin melarikan diri kali ini. Bermimpilah. Hai Prius dan Blood Moon Infanta meraung dan bergegas ke kedalaman hutan. Niat membunuh yang keluar dari tubuh mereka menutupi hutan dengan lapisan dingin. Keduanya hendak menyusul Yun Yao dan Ji Tian Xing. Mereka berjarak kurang dari 20 meter dari satu sama lain. Tetapi pada saat ini, beberapa lampu pedang yang menyilaukan tiba-tiba menyala di hutan di kedua sisi. Mereka seperti kilat menyambar ke arah mereka. Desir, desir, desir. Hai Prius dan Blood Moon Infanta berada pada saat kritis kemarahan mereka. Mereka tidak waspada terhadap penyergapan di hutan dan langsung ditebas oleh lampu pedang. Bang, 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 jubah hitam mereka terkoyak oleh cahaya pedang, dan beberapa helai kain jatuh ke tanah. Selain itu, keduanya juga dipaksa mundur beberapa langkah oleh kekuatan lampu pedang. Dua luka berdarah muncul di tubuh mereka. Pada saat berikutnya, Feng Min, Hao Meng, dan Wu Yu semuanya bergegas keluar. Mereka mengayunkan pedang mereka dengan sekuat tenaga dan menyerang mereka berdua dari semua sisi. Yun Yao dan Ji Tian Xing, yang melarikan diri dengan putus asa, beberapa saat yang lalu, juga telah kembali. Mereka mengayunkan pedang mereka dan bergabung dalam pertempuran. Sebelum Hyprius dan Blood Moon Infanta sempat bereaksi, mereka langsung dikepung oleh kelima orang tersebut. Mereka terpaksa mundur oleh lampu pedang yang memenuhi langit. Berengsek, sebenarnya ada penyergapan. Bajingan manusia yang tercelah, beraninya kebersekongkol melawan kami. Anda mencari kematian. Keduanya segera melakukan serangan balik dan mengutuk dengan marah. Yun Yao, Ji Tian Xing, dan yang lainnya diam. Mereka mengepung Hyprius dan Blood Moon Infanta dengan seluruh kekuatan mereka. 258. Sebelum operasi, Yun Yao sudah membuat rencana penempatan. Oleh karena itu, setiap orang memiliki pembagian kerja yang jelas dan menjalankan rencana tersebut dengan tertib. Yun Yao, Feng Min, dan Wu Yu menyerang Hyprius dengan seluruh kekuatan mereka, sementara Hao Meng dan Ji Tian Xing menyerang Blood Moon Infanta dari depan dan belakang. Kedua belah pihak mulai berkelahi di hutan. Seketika, langit menjadi gelap, dan bayang-bayang pedang dan pedang menutupi langit, menghancurkan bunga dan pohon yang tak terhitung jumlahnya. Suara teredam, peng-peng-peng, serta suara pedang, ding-ding dan dang, yang saling beradu, bergema di seluruh hutan. Aliran energi yang mengamuk menyebar ke segala arah seperti riak transparan, menelan area seluas radius 100 meter. Hutan berubah menjadi berantakan, uing-puing beterbangan kemana-mana, dan pohon tumbang satu demi satu. Setelah bertarung beberapa saat, situasi menjadi stabil. Meskipun Hyprius dan Blood Moon Infanta disergap oleh semua orang dan lengah, mereka masih dalam posisi yang tidak menguntungkan. Di awal pertarungan, keduanya memang berada dalam situasi sulit dan berada dalam posisi pasif. Namun, setelah beberapa saat, keduanya menstabilkan pijakan mereka dan tidak lagi panik. Mereka mulai melakukan serangan balik dengan tertib. Hyprius memang ahli di puncak Origin Core Stage. Meskipun dia dikelilingi oleh Yun Yao, Feng Min, dan Wu Yu, dia tidak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia tidak menggunakan harta setan. Dia hanya menggunakan tinju dan kakinya dan mengandalkan serangannya yang sangat kuat untuk bertarung secara seimbang dengan mereka bertiga. Mereka bertiga adalah murid utama dari berbagai sekte dan jenius seni bela diri yang satu dari sejuta. Tentu saja, kekuatan dan teknik mereka tidak biasa. Meski begitu, selain Yun Yao yang bisa melawan Hyprius secara langsung, Feng Min dan Wu Yu hanya bisa berselisih dengannya dan tidak berani bertarung secara langsung. Mereka bertiga terus mengayunkan pedang mereka dan menebas sinar pedang tajam yang menutupi langit dan menutupi sosok Hyprius. Hyprius maju dan mundur dengan tertib untuk menghindari sinar pedang dan menyerang balik dengan tinju dan kakinya. Tinjunya menghantam bola bayangan tinju merah darah, yang masing-masing mengarah ke titik vital mereka bertiga dan memaksa mereka untuk mundur terus-menerus. Bayangan tinju berwarna merah darah sangat kuat dan menyebabkan udara bergetar dan meledak. Setiap kali mereka menabrak pohon besar di hutan, pohon setebal ember itu akan hancur berkeping-keping. Kempat siluet itu melompat seperti kelinci dan menukik seperti elang. Mereka bertarung bola balik, perlahan-lahan menjauh dari gua iblis dan masuk ke kedalaman hutan. Di sisi lain, Hao Meng dan Ji Tiansing terlibat dalam pertempuran sengit dengan Blood Moon Infanta. Jubah putih Hao Meng sudah compang kemping. Dia merobeknya dan membuangnya. Dia bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana pendek kulit, memperlihatkan ototnya yang menonjol. Tubuhnya kokoh seperti menara besi, kulitnya gelap, dan lengannya setebal pinggangnya. Pada saat ini, dia sedang memegang pedang merah besar yang selebar bangku dengan kedua tangannya. Matanya melotot marah saat dia terus-menerus meraung dan menyerang dengan pedang. Dia seperti Tyrannosaurus berbentuk manusia. Kakinya menginjak tanah dengan keras, mengeluarkan suara, peng-peng, yang teredam, dan benar-benar menyebabkan tanah bergetar. Pedang besar merah, yang panjangnya hampir dua meter dan selebar bangku, juga dikelilingi oleh api merah gelap. Itu membawa kekuatan tirani saat itu dengan kejam menebas. Swosh! Desir! Setiap kali Hao Meng menebas, pedang besar itu akan meledak dengan sinar pedang yang menyala-nyala, seolah-olah itu akan membelah Blood Moon Infanta menjadi dua. Dia menyerang Blood Moon Infanta dengan cara yang sangat kejam dan ganas. Dia seperti binatang raksasa ganas yang ingin menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Ada banyak pohon besar di hutan, dan semuanya setebal pinggang seseorang. Ketika pohon-pohon besar ini ditebas oleh pedang besar, semuanya dipotong menjadi dua, dan area yang ditebang menjadi hitam seperti arang. Pada saat yang sama ketika Hao Meng menyerang dengan ganas, Jitiansing juga menyingkirkan pedang naga hitam. Dia menggunakan teknik tertinggi Swot Heart Dao dan terus-menerus mengendalikan pancaran pedang untuk menyerang. Desir! 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 Pancaran pedang emas secepat cahaya yang mengalir dan menyerang Blood Moon Infanta dari segala arah. Setiap pancaran pedang diarahkan ke titik vitalnya. Jitiansing hampir mati di tangan Blood Moon Infanta beberapa kali. Dia sudah membenci Blood Moon Infanta sampai ke intinya. Jika dia memiliki kesempatan untuk membunuh Blood Moon Infanta, dia tidak akan ragu sama sekali. Sayangnya, Blood Moon Infanta terlalu kuat. Dia tidak lebih lemah dari Yun Yao, dan dia sudah mencapai origin core realm. Meskipun Hao Meng berada di tingkat ke-8 alam tongsuan, Jitiansing dan Hao Meng tidak dapat melakukan apapun pada Blood Moon Infanta dalam waktu singkat. Tangannya memancarkan cahaya merah darah, yang memadat menjadi dua tangan darah yang sebesar wastafel. Mereka mengandung kekuatan yang sangat keras dan terus-menerus menamparkan Jitiansing dan Hao Meng. Gritswet merah menyala Hao Meng dan pancaran pedang emas Jitiansing selalu terguncang oleh tangan Blood Moon Infanta. Mereka bergoyang ke kiri dan ke kanan dan kehilangan kekuatan mereka. Ada beberapa kali pedang besar Hao Meng dan pancaran pedang Jitiansing menebas tubuhnya. Namun, seluruh tubuhnya ditutupi oleh lapisan cahaya merah darah yang pekat, yang menyerupai baju besi berwarna merah darah. Serangan Jitiansing dan Hao Meng bahkan tidak bisa menembus lapisan baju besi berwarna merah darah, jadi bagaimana mereka bisa melukainya. Seratus napas penuh waktu telah berlalu. Keduanya terus-menerus menyerang lebih dari seratus kali, tapi mereka tetap tidak bisa melakukan apapun pada Blood Moon Infanta, apalagi melukainya. Setelah Blood Moon Infanta memantapkan dirinya, dia tidak bisa menahan senyum muram. Hahaha, Jitiansing dan kamu, pria besar. Hanya berdasarkan kalian berdua, kamu berani menyergap putri ini. Siapa yang memberimu keberanian? Jika hanya itu yang kamu miliki, maka matilah dengan patuh. Setelah mencibir, Blood Moon Infanta melepaskan kekuatan penuhnya dan menggunakan gerakan membunuh yang kuat. Transformasi bayangan darah. Dia berteriak dengan suara rendah. Cahaya merah darah yang menyelimuti tubuhnya segera melonjak dan berubah terus-menerus. Us. Sosoknya melintas dan berubah menjadi seberkas cahaya merah darah. Dia langsung menghindari pedang besar Hao Meng. Saat berikutnya, dia muncul di belakang Jitiansing seperti hantu. Dia mengulurkan tangannya yang berwarna merah darah dan menamparkan punggung Jitiansing. Jitiansing merasakan ada sesuatu yang salah dan segera menggunakan langkah tanpa bayangan untuk menghindari serangan tangan merah darah itu. Namun, dia masih sedikit terlalu lambat dan terkena tangan merah darah itu. Bang! Dengan suara teredam, ujung tangan berwarna merah darah menyapu punggungnya. Sosoknya bergoyang beberapa kali. Setelah berlari sejauh 10 meter, dia berhenti. Untungnya, dia cukup cepat dan mengelak tepat waktu. Dia tidak terluka oleh Blood Moon Infanta. Namun, setelah terkena telapak tangan Blood Moon Infanta, dia menemukan bahwa urat pedang di tubuhnya telah berubah. Sebelumnya, dia telah berkultivasi dalam pengasingan di halaman Tiansing untuk menyempurnakan titik bukaan kedua dari urat pedang kedua. Namun, waktunya terlalu singkat dan dia tidak bisa menyelesaikan penyempurnaan. Namun, pada saat itu, untuk menghindari serangan tangan merah darah itu, dia melepaskan semua potensinya. Kekuatan inti sejati di tubuhnya mengalir dengan kecepatan ekstrim. Itu berisi kekuatan tumbukan yang sangat kuat dan dengan keras membuka titik aperture. Dalam waktu singkat, titik aperture diperhalus oleh kekuatan inti sejati dan bersinar dengan cahaya kemasan. Dia benar-benar melepaskan semua potensinya pada saat kritis hidup dan mati dan berhasil menyempurnakan titik aperture. Kekuatannya tanpa disadari telah meningkat sedikit. Hasil ini mengejutkannya dan membuatnya bahagia. Kultivasi hati pedang memang berbeda dari teknik kultivasi biasa. Itu benar-benar dapat meningkatkan kekuatan seseorang dengan melepaskan semua potensi seseorang pada saat kritis hidup dan mati. Sungguh menakjubkan. 259. Jitiansing telah memperhatikan masalah sejak lama. Sejak dia memasuki alam metafisik dan berlatih tingkat keempat dari Sword Heart Dao, kemajuan kekuatannya sangat lambat. Dia mengira ini normal. Seorang seniman bela diri alam metafisik biasa membutuhkan setidaknya beberapa bulan atau bahkan satu tahun untuk meningkatkan kekuatannya satu tingkat. Namun, setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, dia menyadari bahwa ini bukanlah alasan utamanya. Sword Heart Dao berbeda dari seni bela diri biasa. Itu tidak bisa diukur dengan seni bela diri biasa. Dia samar-samar merasa bahwa metode kultivasinya salah, itulah sebabnya kemajuan kekuatannya sangat lambat. Sebelumnya, dia menduga bahwa kecepatan pemurnian titik akupuntur terlalu lambat saat dia berkultivasi dalam pengasingan di ruang rahasia. Jika dia menggunakan True Origin-nya dalam pertarungan yang sebenarnya untuk merangsang titik akupunturnya, dia mungkin bisa menyelesaikan penyempurnaan lebih cepat. Namun, ini hanya tebakannya, dan dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk memverifikasinya. Sekarang, ketika dia bertarung dengan Blood Moon Commander Lady, dia telah melepaskan potensinya dan berhasil menyempurnakan titik akupuntur. Ini membuktikan bahwa tebakannya sebelumnya benar. Tingkat keempat dari Pedang Hati Dao hanya bisa dikembangkan dalam pertempuran yang sebenarnya dan pada saat hidup dan mati. Setelah mengkonfirmasi hal ini, Ji Tian Xing merasa bersyukur dan terkejut. Dia memandang Lady Komandan Bulan Darah, yang tidak jauh, dan matanya bersinar dengan antisipasi. Ketika saya berkultivasi dalam pengasingan di Sekte, lingkungannya terlalu stabil. Tidak ada yang bertarung dengan saya, jadi tidak ada kesempatan bagi saya untuk meningkatkan kekuatan saya. Sekarang, Blood Moon Infanta tidak hanya ingin membunuhku, tetapi juga memiliki kekuatan yang cukup untuk mengancam hidupku. Bagi saya, ini adalah kesempatan terbaik untuk mengasah diri. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu dan segera mengaktifkan tiga garis pedangki untuk menyerang wanita Komando Bulan Darah dengan seni pedang bintang terbang. Seribu pisau bulu. Tiga garis pedangki emas melesat ke arah Blood Moon Commander Lady secepat kilat. Mereka terbagi menjadi sembilan garis pedangki dan menyerang bagian vitalnya dari berbagai sudut dan posisi. Segera, sembilan garis pedangki menyelimuti wanita Komando Bulan Darah dengan bayangan pedang emas. Blood Moon Commander Lady bertarung dengan Hao Meng secara langsung. Dia melambaikan tangannya yang berdarah dan menamparkan pedang besar Hao Meng yang menyala-nyala. Keduanya adalah raksasa setinggi dua meter, dan metode serangan mereka sangat kuat. Saat mereka bertarung, mereka seperti dua binatang buas yang saling bertabrakan. Suara-suara yang mereka buat benar-benar menghancurkan bumi. Boom-boom-boom. Di tengah suara keras, keduanya bertabrakan tiga kali berturut-turut, dan energi yang keras dan mengamuk meledak, menyebabkan tanah bergetar tanpa akhir. Keduanya akhirnya berpisah satu sama lain. Hao Meng mundur delapan langkah, dan baru berhenti ketika dia menabrak pohon yang patah. Jelas bahwa dia menderita luka serius. Wajahnya pucat, darah mengalir dari hidung dan mulutnya, dan pembuluh darah di dahinya berdenyut hebat. Putri Komando Bulan Darah telah berada di atas angin dan akan mengejar dan membunuh Hao Meng di tempat. Namun, tepat pada saat ini, langit penubayangan pedang emas turun ke atasnya, menyerang titik vitalnya dalam hirup pikuk. Desir, desir. Meskipun Blood Moon Infanta sangat kuat, sangat cepat, dan pertahanan yang sangat kuat, dia masih mampu mengalahkan Blood Moon Infanta. Namun, dia masih belum mencapai tingkat kebal dan tak terkalahkan. Mata, tenggorokan, jantung, dan dahinya masih menjadi titik vitalnya. Jika dia tertusuk oleh sinar pedang, dia masih bisa kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan teknik iblis pelindung berwarna merah darah untuk melindungi organ vitalnya dan mengacungkan tangannya yang berwarna merah darah untuk menyerang bayangan pedang yang memenuhi langit. Peng 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 Di tengah serangkaian suara teredam, banyak bayangan pedang emas hancur berkeping-keping. Namun, kecepatan sembilan sinar pedang itu terlalu cepat. Mustahil baginya untuk memblokir semuanya, dan juga mustahil baginya untuk menghindarinya. Dalam kurun waktu lima napas pendek, sembilan sinar pedang telah menikamnya ribuan kali. Putri Komando Bulan Darah telah memblokir sebagian besar serangan, tetapi dia masih ditusuk lebih dari 200 kali oleh sinar pedang. Meskipun dia dilindungi oleh cahaya pelindung berwarna merah darah, dia masih tidak bisa menahan serangan sekuat itu. Dia didorong mundur tiga langkah, dan jubah hitamnya juga dipotong menjadi tumpukan kain. Beberapa bagian tubuhnya yang tak terlihat telah terluka, dan darah ungu tua mengalir keluar darinya. Ji Tian Xing. Kamu reptil kecil terkutuk, aku akan merobekmu berkeping-keping. Putri Komando Bulan Darah menjadi marah. Dia segera menggunakan transformasi bayangan darah dan berubah menjadi cahaya merah darah, berlari ke arah Ji Tian Xing secepat kilat. Ji Tian Xing menatap cahaya merah darah tanpa mengubah ekspresinya, dan segera menggunakan skill tertinggi keduanya. Serangan guntur angin. Dia langsung mengaktifkan dua sinar pedang emas dan menyerang Putri Komando Bulan Darah dari kiri dan kanan. Sinar pedang bercampur dengan angin kencang dan berubah menjadi petir emas, menghantam cahaya merah darah yang telah diubah oleh Putri Komando Bulan Darah. Bang! Di tengah suara teredam yang keras, Putri Komando Bulan Darah baru saja tiba di depan Ji Tian Xing ketika dia terkena Win Thunder Strike. Cahaya merah darah runtuh di tempat, dan sosok Putri Komando Bulan Darah muncul. Dia terhuyung mundur. Rambutnya acak-acakan, dan dia memotong sosok yang menyedihkan. Jubah hitamnya juga telah berubah menjadi compang kemping, bertebaran di reruntuhan padang rumput. Hanya pada saat inilah Ji Tian Xing melihat penampilan aslinya dengan jelas. Dia mengenakan baju kulit ketat hitam dan sedingin es. Pinggangnya ramping, dan kakinya lurus dan panjang. Dibandingkan dengan wanita ras manusia, bentuk dan sosok tubuhnya sangat panas. Terutama armor kulit hitam yang dia kenakan, yang menempel di tubuhnya dan dengan jelas menggambarkan lekuk tubuhnya yang berlebihan. Namun, kulitnya yang terbuka berwarna ungu muda, yang terlihat sangat aneh. Terutama wajahnya, meskipun fitur wajahnya biasa saja, wajahnya ungu muda, dan matanya merah seperti darah. Tidak ada kecantikan sama sekali dalam dirinya. Ji Tian Xing, kamu mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Putri Komandan Bulan Darah selalu mengenakan jubah hitam, dan dia tidak akan pernah mengungkapkan penampilan aslinya di depan orang luar. Ji Tian Xing telah menghancurkan jubah hitamnya dan memaksanya untuk mengungkapkan penampilan aslinya, yang membuatnya sangat marah. Dia meraung dengan marah dan berubah menjadi cahaya merah darah lagi, bergegas menuju Ji Tian Xing. Kali ini, kecepatannya telah mencapai batasnya. Itu luar biasa cepat! Wusss! Dengan kilatan cahaya merah darah, dia bergegas ke depan Ji Tian Xing. Dia tiba-tiba mengungkapkan penampilan aslinya, dan telapak tangannya berubah menjadi tangan berwarna merah darah. Dia menamparkan ke arah kepala Ji Tian Xing. Melihat ini, Hao Meng, yang bergegas menyelamatkan Ji Tian Xing, segera mengubah ekspresinya dan berteriak ketakutan. Junior Martial Brother Ji, hati-hati. Dia sudah terlambat untuk menyelamatkan Ji Tian Xing. Dia hanya bisa berdoa untuknya di dalam hatinya, berharap dia bisa lolos dari bencana ini. Pada saat kritis ini, Ji Tian Xing tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik. Dia sudah siap, dia meledak dengan seluruh potensinya dan mati-matian menggunakan langkah tanpa bayangan untuk mundur. Namun, kecepatannya sangat cepat sehingga dia meninggalkan bayangan, tetapi bahunya masih dipukul oleh tangan berwarna merah darah. Bang! Dengan suara teredam, tubuh Ji Tian Xing bergoyang, dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia bergegas sepuluh meter jauhnya sebelum dia bisa menenangkan diri. Ketika dia berbalik, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan wajahnya semakin pucat. Seluruh lengan kanannya tergantung di sisinya. Itu jelas terkilir oleh tangan merah darah. Namun, meski terluka, dia tidak marah sama sekali. Sebaliknya, jejak senyum melintas di matanya. Ini karena pada saat hidup dan mati itu, dia telah membuka celah ketiga dina di pedang. 260. Putri Komando Bulan Darah menundukkan kepalanya dan melihat telapak tangan kanannya. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Dia tidak percaya bahwa Ji Tian Xing telah terkena telapak tangan iblisnya yang haus darah. Kenapa dia hanya terluka ringan? Dia sangat marah sehingga dia tidak peduli. Dia bergegas menuju Ji Tian Xing lagi dan melancarkan serangan sengit. Little be asterisk start, berikan aku hidupmu. Tangan berdarah Putri Komando Bulan Darah jatuh dari langit dan menamparkan ke arah kepala Ji Tian Xing. Tetapi pada saat ini, raungan marah datang dari samping. Pancaran pedang api sepanjang tiga meter disayat ke arahnya. Iblis, lawanmu adalah aku. Rupanya, Hao Meng telah tiba tepat waktu. Dia menebas pedangnya dengan seluruh kekuatannya dan mencegat Putri Komando Bulan Darah. Jika Putri Komando Bulan Darah tidak berhenti, dia akan terkena pedang Hao Meng. Dia tidak punya pilihan selain berhenti dan menyerah mengejar Ji Tian Xing. Sebaliknya, dia berbalik menghadap Hao Meng. Bang! Bang! Dia melambaikan tangannya yang berdarah dan menamparkan pedang besar yang menyala dari samping. Pedang besar itu terguncang dan disayat di tanah. Ledakan, selokan sepanjang tiga meter dan selebar setengah meter dipotong dari padang rumput oleh pedang besar. Bumi hangus panas yang tak terhitung jumlahnya terciprat. Hao Meng meraung. Dia memegang pedang besar dengan kedua tangan dan menebas ke arah Putri Komando Bulan Darah lagi. Putri Komando Bulan Darah terjerat olehnya. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan serangannya. Keduanya mulai bertarung bola balik, menyebabkan suara benturan keras dan mengguncang tanah. Area radius 20 meter kembali berantakan. Uing-uing tanah dan kayu beterbangan kemana-mana. Ji Tian Xing memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan teknik pedang bintang terbang lagi dan menyerang Putri Komando Bulan Darah dari kejauhan. Flash Naga Merah. Dia menggunakan semua kekuatannya dan memadatkan pancaran pedang emas sepanjang 2 meter di telapak tangannya. Pancaran pedang memancarkan api kemasan yang ganas dan berubah menjadi bentuk naga ilahi. Itu berlari menuju Blut Moon Commandery Princess secepat Aurora. Putri Komando Bulan Darah bertarung sengit dengan Hao Meng. Dia tiba-tiba merasakan Red Dragon Flash datang ke arahnya. Ekspresinya berubah drastis dan dia buru-buru mundur. Tapi dia masih satu langkah terlambat dan tidak bisa menghindari Red Dragon Flash. Dengan dentuman teredam, Scarlet Dragon Flash memukul punggungnya dan membuatnya terbang sejauh 7-8 meter. Blut Moon Infanta berguling dan jatuh di rumput, meninggalkan noda darah ungu. Ketika dia merangkak dari tanah, rambutnya yang panjang sudah acak-acakan, wajahnya buas seperti iblis, dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh berwarna merah darah. Armor kulit di punggungnya telah terbuka, memperlihatkan sepetak besar kulit ungu dan luka besar yang begitu dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Darah ungu tua menyembur keluar dari lukanya dan menetes dari armor kulit itu ke tanah. Rumputan di tanah berlumuran darah ungu tua dan langsung layu dan menghitam. Blut Moon Infanta memelototi Ji Tian Xing. Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar dan wajahnya terdistorsi. Ji, surga, baiklah. Beraninya kau melukaiku. Aku akan mengulitimu hidup-hidup, mencabut tendonmu, dan menggiling tulangmu menjadi debu. Dia meraung marah, kata demi kata. Dia sangat marah sehingga dia hampir kehilangan akal sehatnya. Sebelumnya, dia tidak pernah menganggap serius Ji Tian Xing. Dia hanya menganggapnya sebagai cacing yang tidak penting dan lemah, seekor semut yang bisa dihancurkan dengan jari. Namun, semut ini telah melukainya dengan parah dan menyebabkan dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ini hanyalah penghinaan dan ejekan yang luar biasa. Dia hanya merasa bahwa harga dirinya sebagai infanta dari klan iblis dan bangsawan dari garis keturunan klan iblis telah diinjak-injak. Jika dia tidak mencabik-cabik Ji Tian Xing, bagaimana dia bisa menghapus penghinaan dan menghilangkan kebencian di hatinya? Hao Meng juga terpanah saat melihat luka Blut Moon Infanta. Dia melihat punggung Blut Moon Infanta dan melirik Ji Tian Xing dengan ekspresi aneh. Hatinya dipenuhi dengan keheranan dan keterkejutan. Bocah ini hanya berada di tingkat kedua dari panggung tongsuan. Bagaimana dia bisa melukai penyihir sejauh ini? Ya Tuhan, bahkan aku tidak bisa mengalahkan sang penyihir, apalagi melukainya. Bagaimana dia melakukannya? Hao Meng selalu berpikir bahwa dia memiliki pemahaman yang baik tentang Ji Tian Xing. Tapi sekarang, dia menemukan Ji Tian Xing sebagai orang asing. Dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Ji Tian Xing berani menantang Bai Wu Chen. Jadi ini alasannya. Tidak peduli seberapa kuat Bai Wu Chen, dia masih jauh lebih lemah dari sang penyihir. Karena Ji Tian Xing dapat melukai penyihir sejauh ini, dia secara alami memiliki kemampuan untuk mengalahkan Bai Wu Chen. Memikirkan hal ini, Hao Meng menatap Ji Tian Xing dalam-dalam dan mulai berdoa untuk Bai Wu Chen. Kakak Bai, oh kakak Bai, aku hanya berharap kamu tidak akan kalah terlalu buruk ketika saatnya tiba. Tidak apa-apa menjadi pelayan selama setahun. Akan beruntung jika anda tidak terluka dalam pertempuran. Pada saat yang sama, Blut Moon Infanta menyerang Ji Tian Xing lagi dan melancarkan serangan yang gila-gilaan. Ji Tian Xing langsung dalam bahaya. Dia bisa terluka parah oleh tangan darah kapan saja. Dia tidak punya pilihan selain lari untuk hidupnya dan mengeksekusi langkah tanpa bayangan untuk melarikan diri dari serangan ganas Blut Moon Infanta. Hao Meng kembali sadar dan buru-buru bergegas untuk membantu Ji Tian Xing sambil menyerang Blut Moon Infanta dengan sekuat tenaga. Mereka bertiga sekali lagi terlibat dalam pertempuran sengit di hutan. Pertempuran itu menghancurkan bumi dan bergemuruh. Selama periode waktu ini, Ji Tian Xing berada di bawah serangan tanpa henti Blut Moon Infanta. Dia hanya bisa mengelak dan memblokir dengan sekuat tenaga. Dia terus-menerus dalam situasi hidup dan mati. Dia hanya bisa melepaskan potensinya dan melepaskan kekuatannya hingga batasnya. Tanpa sadar, beberapa celah di urat pedang keduanya telah dibuka oleh True Origin yang melonjak. Segera, penyempurnaan selesai. Mereka bertiga mengejar dan bertarung di dalam hutan selama 15 menit. Ji Tian Xing sebenarnya telah menyempurnakan lima lubang dalam waktu sesingkat itu. Ketika kekuatan Blut Moon Infanta secara bertahap melemah dan serangannya menjadi lebih lambat, tekanan pada dirinya sangat berkurang. Dia akhirnya menghela nafas lega. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa delapan lubang di urat pedang keduanya semuanya telah disempurnakan. Dia benar-benar telah menembus tingkat kedua tahap pemahaman mistik dan maju ke tingkat ketiga tahap pemahaman mistik di tengah pertempuran hidup dan mati. Meskipun tubuh Ji Tian Xing terluka di beberapa tempat, dia sangat terkejut dan tidak merasakan sakit apapun. Pada saat ini, raungan yang dalam dan kuat tiba-tiba terdengar dari hutan tidak jauh dari sana. Bayi, cepat kembali ke gua iblis. Ini adalah skema untuk memancing musuh menjauh dari gunung. Mereka membantai prajurit kita. Ini adalah suara Hai Priyes. Dia berbicara dalam bahasa klan iblis dan nadanya dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, dan amarah. Ekspresi Blut Moon Infanta berubah drastis dan matanya berkilat penuh kebencian. Dia memelototi Ji Tian Xing dan Hao Meng dengan kebencian dan segera berbalik dan berlari menuju gua iblis. Ketika Ji Tian Xing dan Hao Meng melihat Blut Moon Infanta melarikan diri, ekspresi mereka berubah dan mereka dengan cepat mengejarnya. Cepat kejar dia, kita harus menunda dia. Kita tidak boleh membiarkannya melarikan diri. Kita harus mengulur waktu untuk yang lain. Ji Tian Xing dan Hao Meng berlari liar di hutan dan mengejar Blut Moon Infanta dengan kecepatan tercepat mereka. Namun, Blut Moon Infanta berubah menjadi seberkas cahaya darah dan terus menyala di hutan. Kecepatannya luar biasa cepat. Setelah beberapa saat, ketika Ji Tian Xing dan Hao Meng bergegas keluar dari hutan dan tiba di pintu masuk Gua Setan, mereka melihat Blut Moon Infanta dan Hai Priyes bergegas ke Gua Setan. Segera setelah itu, Yun Yao, Feng Min, dan Wu Yu juga bergegas ke pintu masuk secepat kilat. Jelas, mereka juga mengejar Hai Priyes. Segera dan Terima kasih.